Intro Julur, kembali lagi di OMSIOE Kita masih merayakan Atau memperingati Hari Perempuan Internasional Internasional Semua negara di dunia memperingati Hari yang ditetapkan oleh PBB ini Di tahun 1975 Membikir tingkat perayaannya Tingkat keramainya lain ya Kalau di negara barat Itu cara dilakukan secara besar-besaran Tadi sebuah negara tertentu Yang terutama yang misalkan sosialis Dan negara-negara dunia ketiga juga Di India dan sebagainya Termasuk hari yang penting Terutama ada sebuah negara yang menetapkan sebagai hari libur Mungkin tergantung ini ya Cak ya Kesetaraan di masing-masing negara itu Ya itu ada perkara itu juga Mungkin di tempat-tempat yang Masih menuntut kesetaraan Itu dirayakan secara lebih Masih begitu Ini jaga momentum ya Untuk memperjuangkan hal perempuan Kalau di tempat-tempat yang Mungkin kesetaraannya sudah cukup bagus Ya dijadikan sebagai Waktu untuk refleksi Ya gitu ya Cak ya Kami di belakang kami Kami sebenarnya sekarang berada di Dantang Di tengah kota Dekat dengan Chinatown Dan di belakang kami ada gereja Banyak-banyak gereja yang lama Tapi kalau mengenang gereja Toleransi dan sebagainya Di Amerika kan sekarang juga Sedang ada warga muslim di Amerika Sedang sekarang juga baik lelakinya sama perempuannya Terutama perempuannya itu sedangin Tidak hanya kesetaraan Di Amerika toleransinya juga semakin baik Begitu kita lihat Ini di cerita selanjutnya ini Cak Di mana itu? Di Hollywood Hollywood ya? Ya ada seorang pembuat film Film sutradara gitu? Ya sutradara Direktur begitu Yang merupakan tidak hanya wanita Tetapi juga muslim yang ta'a Nah ini lah Dia sekarang bikin film komedi Kemudian bikin film untuk Disney Oh menarik Untuk company atau perusahaan yang besar Seperti Disney Ini luar biasa prestasinya Nah kita tonton ceritanya itu Penampilan luar sutradara dan penulis film Lena Khan Jelas tidak cocok dengan stereotip sutradara Hollywood It's very hard to be a female filmmaker In Hollywood That is for sure I think they feel like You don't have as much authority Or you can't command a set as much Or they don't Does seem like they won't give you a chance Or a risk quite as much And for the Muslim thing I just think they are still trying to process that Khan adalah anak imigran dari India Di sekolah ia menjelajahi beberapa pilihan karir Sebelum memutuskan untuk menjadi pembuat film Sebuah pilihan yang memicu kritik Di komunitas Asia Selatannya Ia bertahan dan berjuang untuk mendapatkan dana Untuk sebuah film berjudul Tiger Hunter Di rilis pada tahun 2017 Film ini adalah komedi tentang pengalaman Seorang imigran pria dari India di Amerika Serikat Keberhasilan film ini mengejutkan orang-orang di komunitasnya People who are South Asian or Muslim Can't seem to believe that our stories have any really real value And so the moment you start talking about Oh you know such and such person from this company AKA white person Said this movie is good That's when their eyebrows raise And that's when they feel like Oh okay Somebody else validated this brown person's story And thus it has something to say Khan mengatakan tema universal dan waktu perilisan Membantu membuat filmnya menjadi sukses Tiger Hunter meluncurkan karir Khan Khan mengatakan dia akan terus menafigasi Hollywood Dengan caranya sendiri Dan mengejar hasratnya dalam menulis dan mengarahkan film I like what I'm doing I mean I like it I feel like it has some value It's incredibly fun And then I'm also a faithful person Where it's always for me It's about sort of like How you went about your day And kind of what you tried And the results are up to God Khan sekarang sedang mengerjakan komedi TV Dan menyutradarai film untuk Disney Dari Los Angeles Tim Liputan VOA Oke Cak Ini saya sedang mengarahkan sampai hari ini Gimana? Kurang Kurang Aktingnya kurang Dramatis Dramatis Jadi gitu lah Karena Kameranya masih yang di Tahun-tahun Tahun 1920-an Jadi memang Itulah Di sini Di Amerika Kesempatan Untuk wanita Untuk perempuan Untuk merambah Pekerjaan hal pun Memang terbuka lebar Meskipun Stigma-stigma Terpadalah Selalu ada Meskipun Masih banyak yang Bisa di Perbaiki Terutama mengenai Keselaraan Keselaraan gaji Keselaraan kesempatan Masih banyak yang Sebetulnya masih Bisa diperbaiki Kalau mereka gak salah Sekitar gaji nih ya Kalau gak salah Menerima 85% Dari laki-laki Kurang Jadi masih ada Kesenjangan gaji itu Masih ada Makanya ada yang Obama dulu Itu ada mereka Pak Obama mengeluarkan Semacam undang-undang ya Untuk keselaraan gaji ini Tapi kita prosesnya Dalam kenyataannya Masih harus Apa Diperjuangkan Kepuluhannya Kami parkir dulu Dan teruskan selanjutnya Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi